Tuan suami yang kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Syana Rajan sebagai pengisi suara, episode 16, TSYK 15. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia terjatuh ke dalam laptop, karena tarikan dani yang tiba-tiba membuatnya tak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Daniel meris kesakitan, karena aset hidupnya tertimpa sesuatu yang runcing dan berat. Sungguh, itu sangat ridder. Bahkan sumber hidupnya, ini adalah hal tersakit yang pernah Daniel alami. Kembali, Daniel meringis. Saking sakitnya, ia tak bertenaga mendorong Alicia menjauh dari asetnya. Alicia mendengar ringisan Daniel mendongak dan matanya membulas sempurna saat menyadari wajahnya sangat dekat dengan dada bidang Daniel yang berburu halus itu, hanya beberapa sentis saja jaraknya. Kemudian Alicia mendongak menatap wajah Daniel yang seperti menahan kesakitan. Alicia mendelik berusaha memahami keadaan Daniel dan kembali matanya memulah, disertai mulut mengangas saat padar. Ia berada di mana sekarang? Di betak dan di atas tubuh Daniel yang hambat tanjang itu. Alicia ngelakapan bangun tak menyadari rasa sakit Daniel. Ia bangku dan bertumpuk pada siku yang berada di atas aset Daniel dan itu berhasil membuat Daniel bertiak kesakitan. Halisya menduduk takut saat dia sudah berada di samping betak. Dari Halisya, Daniel meminjamkan mata meneterakan rasa sakit pada sangkangannya. Halisya berjalan ke belakang kepala Daniel, hendak mengincat sesuai perintah Daniel tadi. Namun saat tangkangnya sudah di kepala Daniel, Daniel menepis kasar. Jangan menyentuhku bodoh, tapi tuan tadi saya sudah tidak berselera, seru Daniel memotong ucapan Alicia. Alicia mengelah nafas negah, akhirnya dia bisa menjauh dari makhluk kanan depannya ini. Tanpa sepatah kata, Alicia beranjak hendak keluar. Jangan mengotori kamarku dengan pakaian basamu itu, seru Daniel membuat Alicia akan keluar tanpa mengerikan badan. Alicia dengan terpaksa berbalik menuju kamar mandi konsus shower, mengambil bedrock dan memakainya tanpa membersihkan dirinya. Dia sebenarnya ingin mandi, apalagi seharian ia berada di luar. Tapi ia urungkan keinginannya, mengingat Daniel ada di bedrock saat ini. Meski jaraknya lumayan jauh, tapi gila aja. Kamar mandi shower ini memiliki pembatas kaca yang transparan. Otomatis jelas terlihat dari semua arah. Dalam kamar mandi ini, kemudian Alicia buru-buru keluar. Cih, Daniel berdecih melihat tingkat Alicia. Ya pikir aku akan ngintip badan kecilnya itu. Hah, dibayar pun aku enggak doyan. Buman Daniel dengan mimi jijik. Pangi Setelah mabah Daniel sudah keluar dari gerbang, Alicia berdiri depan rumah karena mengantar suaminya keluar rumah dan menjalankan peran pura-puranya jadi sang istri saya suami itu. Jadi juga bergegas berjalan keluar. Hari ini keluarnya siang, namun ia harus ke coffee shop dulu untuk bekerja. Apalagi di hari pertamanya, jadi sebisa mungkin ia harus datang pagi. Darius sudah menunggunya di gerbang. Hari ini, Filda berhalangan dan ia menjemputnya Darius yang memang juga akan memperkenalkan Alicia kepada tantanya sebagai karyawan baru. Saat mobil Daniel tiba di gerbang, Ali menirik kebenaran bermotor Kawasaki berwarna merah yang ditunggangi oleh pemiliknya Darius di samping jalan masuk gerbang mansion. Seperti Darius cukup pintar untuk tak menarik perhatian dan ketahuan tujuannya berada di sana. Kemudian, sekertaris Ali menirik Daniel dari spion. Benar saja, Daniel tak menyadari melihat Daniel sibuk dengan ponselnya. Sekertaris Ali mengelah nafas pelan dan menancap gas. Siapa? Itu suara Daniel. Ah, ternyata Tuhan melihatnya. Batin Ali Darius Anggara, sahabat baik yang muda sejak SMA. Jelas Ali, Daniel memiringkan kepalanya dengan penjelasan sekalat Ali. Cih, mana ada wanita dan pria bersahabat sama itu tanpa ada perasaan di antara mereka. Bumam Daniel dengan nanda dingin. Mereka bersahabat tidak hanya berdua tapi ti. Ah, sudah lah tak penting. Potong Daniel dan kembali mengotong-kotong ponselnya. Mengecek beberapa ima kayaan, beberapa karyawan prasetyokop. Menunduk hormat saat mobil yang dikendarai Ali dan Daniel berhenti di depan lobi kantor. Begitu juga saat mereka berdua turun dan berjalan ke lift khusus presjir. Setiap karyawan yang dilewatinya menunduk hormat. Ada juga yang merinding sakit takutnya dengan aura dingin kedua bos dan bawahan itu. Seperti halnya di Sea Cleaning Service. Yang baru saja mengantarkan kopi pesanan direktur pemasaran. Terpaksa harus berhenti dan menyingkir memberi ruang Daniel dan Ali menuju lift khusus. Daniel menghentikan langkahnya. Tepat di depan wanita paru mali yang tak lain, Sea Cleaning Service. Ali, terdengar nada dingin Daniel tanpa menoleh. Kadangannya lurus ke depan arah lift. Naik tuan, jawab Ali cepat dan tengas. Daniel menangkah lebar menuju lift setelah mendengar jawaban Ali. Hari ini terakhir kau bekerja di perusahaan ini. Tegas Ali kepada Sea Cleaning Service. Pagai disambar petir di pagi hari, Sea Cleaning Service tertentu ke emas di lantai dengan kopi yang tumpah ruang di lantai. Apa salahnya? Dia hanya menjalankan tugasnya. Dan bukankah itu bagus? Tapi kenapa dia malah dipecat begitu susahnya? Salahnya adalah, Dia hanya sial saja ketemu presi pingin itu pagi ini. Dan sepertinya, Suasana hatinya lagi tidak baik. Dan memang seperti itu. Siapapun bisa berakhir seperti Sea Cleaning Service di kamut Daniel tidak baik dan akan melampiaskannya pada siapapun yang menurutnya sedikit mengganggu. Hanya sedikit. Hari yang berat, latin sekertaris Ali. Ia menghala nafas panjang dan mengembuskannya kasar. Kemudian menyusul Daniel sudah naik lift puluhan ke lantai 30, lantai khusus presidir. Dan dua sekertarisnya, Ali dan Tasha. Hari ini Daniel kerjanya marah, memecat, menghukum, bahkan memukul direktur bagian keuangan karena mendapat laporan kerugian. Ya, Daniel memang selain terkenal dengan sifat yang dingin, marahungan tak terbaca, ia juga tempelmen. Emosinya tak terkendali. Kejam. Hanya sekertaris Ali lah yang bisa memahami semua sifat dan sikap serta kemawancang presidir. Daniel, Suasana hatinya hari ini cukup buruk. Entah apa yang membuatnya demikian. Dan tanya sekertaris Ali yang paham. Eits, Miki juga tahu, berbeda dengan suasana hati seorang hatis di sebuah coffee shop. Terlihat dia sangat senang dengan kelihatan barunya. Berinteraksi dengan orang baru. Meski hanya sekedar tanya, mau pesan apa mas, mbak? Disertai senyum matama dengan nada sofa dan lembut yang menikmati pekerjaan barunya. Hah? Ternyata begini rasanya bekerja. Masalah hidupku yang kurang beruntung itu bisa terupakan sejenak. Katin Alisha tersenyum bangga. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semoga. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Sampai semoga. Sampai semoga. Sampai semoga.